...dari Marsyanda yang saat ini sedang rutin melakukan akroyoga sebagai pilihan berolahraga. Dan apa manfaat yang dirasakan sama Caca setelah rutin ini melakukan akroyoga? Ini ceritanya. Melakukan kegiatan olahraga rupanya menjadi prioritas Marsyanda untuk saat ini. Wanita berusia 25 tahun itu sekarang sedang giat melakukan olahraga akroyoga. Tidak hanya untuk menyehatkan tubuh, namun salah satu jenis olahraga yang berasal dari India ini rupanya membawa manfaat lain bagi Caca. Yaitu mampu menenangkan hati serta menstabilkan emosinya dari berbagai permasalahan yang dialami beberapa waktu belakangan ini. Masih kalau emang sekarang lagi sering banget olahraga, karena gak tau ya. Sejak kan sempat kemarin ke US kan, terus gitu pas balik dari sana kayak ngerasa lebih fresh, terus ngerasa juga apa namanya lebih happy mungkin karena ada me time. Aku rasa semua orang tuh butuh me time sebenarnya yang fokus sama dirinya sendiri. Terus begitu balik, udah aku mulai hobi olahraga lagi. Ada gak cuma yoga doang, ada muay thai juga, ada berenang juga. Karena mengandung perpaduan unsur gerakan akrobatik dan juga yoga, untuk sebagian orang olahraga ini dinilai cukup sulit. Begitu juga yang dirasakan oleh Caca. Namun walaupun sempat menemukan kendala, apalagi harus melakukan gerakan yang cukup ekstrim, hal tersebut tidak membuat Caca menyerah. Terlebih lagi dirinya memiliki seorang instruktur yang sangat mengerti kemampuannya. Nah kalau akroyoga itu cuma butuh tenang aja. Ketika lagi dalam posisi yang serem, pastikan kita panik. Nah itu disitulah challenge-nya gimana kita tenang, percaya. Kalau misalnya lo gak akan apa-apa dan yang kayak instruktur aku itu, dia tahu harus ngapain. Kalau misalnya lo jatuh pun dia tahu harus ngapain lo, ini safe gitu loh. Kadang kita suka paniknya itu, serunya disitu. Jadi kayak, ah gila ga nih gue dengan bagaya itu, kayak gitu. Soalnya akroyoganya juga, maksudnya ini tuh instrukturnya gak yang pushy, yang kalau gue gak bisa dia juga gak mungkin maksa gitu loh. Kalau akunya kayak, gak, gak, aku takut, aku takut, aku takut, aku gak yakin kalau ngangkat kaki gitu aku bisa gitu misalnya. Dia gak akan nge-push, jadi bener-bener sampai sebatas aku mampu dia akan ini-innya, nyemangatinnya gitu loh. Well, good people, apa kalian tertarik melakukan olahraga akroyoga ini? Nah tem, seorang motiva artis juga harus tahu gimana cara memotivasi diri sendiri. Jangan takut jatuh, pasti bisa. Bisa tuh, kayang-kayang di atas kaki orang. Gini, kalau ngomongin akroyoga ini bukan sekedar olahraga, ya kan. Percaya tau gak, ada riset ya, mengatakan bahwa akroyoga ini selain olahraga, tapi dia bisa membuat suasana hati tuh menjadi selalu ceria setiap harinya, gak pernah galau. Nah, makanya pengen cobain. Makanya akroyoga, akroyoga, akroyoga. Dan yang pastinya kami disini bakalan akroyoga.